assalamualaikum salam sehat bro saya praktek masalah solar charge controller kembali dan ingat ini yang saya gunakan tipe nya V88 HB135 versi 1.0 kalian lihat ini saya set ya ini sudah ke cut off ceritanya tegangan cut off saya set di 12V agar kalian bisa melihat kemudian ini tegangan rendahnya yang saya set di 24H kemudian yang saya pilih B2 kalian perhatikan ini yang benar dengan cara seperti ini kalian hanya beli ini saja dan baterai tentunya syaratnya inputnya harus 13,8V paham ya bro syarat untuk membuat UPS oke saya buktikan dahulu input saya matikan saya nyalakan beban ini ceritanya router kalian lihat ini baterai saya matikan untuk membuktikan bahwa ini baterai saklar baterai oke saya nyalakan kembali dan perhatikan langsung on jadi jangan kalian rubah-rubah kalian setnya di hanya di 24H paham ya bro jadi misalkan kita besarkan saja dua lampu artinya ini satu setengah ampere dan bila kalian ingin mempunyai output yang stabil pada output ini kalian harus beli tambahan modul step up down jadi outputnya stabil misalkan di 12V jadi rangkaian ini mengikuti tegangan maksimum baterai dan tegangan maksimum input oke ini baterai sudah nyala kemudian charger yang saya nyalakan kalian perhatikan sudah nyala dan sedang mencharger ini masalahnya bro dengan cara sistem ini jadi selain dia mencharger sampai cut off input juga mengaktifkan beban jadi arusnya harus besar disini jadi misalkan ini satu setengah ampere ini satu ampere jadi input harus minimum 3 ampere paham ya bro syarat agar ini bekerja kalian lihat 1,4 bila saya matikan baterainya ceritanya dia akan tetap nyala saya nyalakan kembali paham ya bro bebannya saya matikan maksudnya inputnya ceritanya mati listrik dia akan tetap menyala saya ulang bila charger membutuhkan arus 1 ampere beban 1 ampere maka input minimum kemampuannya harus 2 ampere jadi terserah kalian yang pasti modul ini saran saya agar adem ayem mosfetnya maksimum di 5 ampere saja oke saya lupa pemasangannya seperti biasa input di positif input negatif input ini positif baterai negatif baterai dan ini beban dan kalian bila ingin stabil outputnya tinggal kalian tambah step up down pada outputnya sudah stabil oke ini sudah saya coba berulang-ulang bro mantap jadi tidak akan mati saya nyalakan lagi dia akan tetap normal kalian lihat arusnya besar sekali artinya pada saat listrik nyala beban kerja diambil alih oleh input baterai tidak digunakan justru ini sedang di charger untuk buktinya saya matikan kalian lihat besar arusnya saya matikan tidak pengaruh jadi bebannya memang ini 1,5 ampere paham ya bro jadi dengan dengan modul harga 40 ribu kalian sudah bisa membuat UPS dengan kemampuan untuk ini maksimum sekitar 5 ampere oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati